Kementerian Keuangan adalah tracerinya yang ditugaskan untuk mencari uang karena semua kementerian ingin belanja gitu kan. Dan masalahnya ini Kementerian Keuangan maju lebih cepat. Sementara kita belum tahu transformasi ekonominya ke arah mana. Bahkan transformasi politik sekalipun. Rakyat itu niscaya penolakannya akan tinggi terhadap kenaikan pajak ini. Karena buat apa dia bilang pajak dinaikkan kalau dikorupsi. Pajak naik tapi ember bocornya tidak diambal. Oh, perasa keadilan lagi. Ini yang paling berat ini. Jadi pada dasarnya semua kena. Karena tujuannya betul tadi. Semua masuk ke dalam sistem. Nah nanti perlakuannya dibuat diskriminatif. Bisa dikenakan atau tidak. Tapi semua pada dasarnya kena dulu. Kalau semua ini dari hulu sampai hilir isinya UMKM tidak ada masalah. Karena misalnya sebagian besar rakyat kita kan tidak kena pajak tuh. Bukan perusahaan kena pajak. Dia tidak wajib memengut PPN kan. Karena omsetnya kecil. Tapi kan kita tahu di makanan ternak ini pemainnya besar banyak. Misalnya makanan ternak dihasilkan oleh pusat besar. Dia dikenakan. Yang lain-lain tidak kena. Tidak bisa merembet dia sampai produk akhir. Yang beli ayam, beli telur itu. Harga si penjual di pasar itu. Sudah termasuk PPN yang dikenakan kepada yang perusahaan besar itu kan. Karena sekarang kena pajak semua gitu. Nanti kena pajak semua. Jadi otomatis kena. Agak repot memang. Karena di Indonesia korupsinya juga banyak. Ribet gitu. Sudah deh pajak penjualan aja deh. Nah kalau pajak penjualan. Bisa diterapkan itu. Di pasar rakyat. Itu tidak kenakan pajak penjualan. Tapi saya tidak bisa mengatakan. Tidak terdampak tuh. Kalau tidak diberlakukan PPN untuk pedagang pasar. Emang tidak bakal diberlakukan. Bukan kena pajak kan. Bukan wajib mengut pajak. Tapi dia karena supply chainnya itu. Pajak pakannya kena. Pajak pesticidanya kena. Pajak macem-macemnya ya Pak ya. Kan banyak bahan bakunya. Yang diproduksi oleh yang besar-besar ini. Nah jadi. Akhirnya rakyat itu mau bayar pajak. Kalau nanti kesejahteraannya udah tinggi deh. Gitu ya. Jangan dulu berarti Pak ya. Jadi saya awali tadi dari awal. Ini loh kondusi rakyat masih seperti ini. Jadi kenaikan 1%, 2%, apalagi 5%. Itu akan meningkatkan pengangguran. Dan akan membuat yang insecure itu betul-betul ambles gitu. Karena batasnya tipis gitu. Pemerintah itu masih punya ruang yang banyak untuk menggarap yang lebih prioritas gitu. Ketimbang ngurusi. Nanti kan detailnya banyak. Ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu jenis barang. Yang membutuhkan pengadministrasian yang lebih berat juga. Dan berpotensi nanti jadi loophole juga gitu. Yang akhirnya tujuan akhirnya tidak tercapai. Terima kasih banyak Pak Ali. Terima kasih banyak Pak Ali.